Si pelaku ini sempat berburu atau menimba ilmu atau ilmu sesat atau ilmu hitam sehingga dari hasil pengakuan si pelaku M ini memperkirakan bahwa ibu itu bukan ibunya karena orang tuanya sudah lama meninggal dan akhirnya dilakukan pembunuhan tersebut Menurut pengakuan si tersangka atau si inisial M ini bahwa dia sempat memegang parang dan memegang kapak dan kedua korban tersebut sempat menahan dengan tangannya bahkan pada saat itu sempat merebut senjata kapak dan parang tersebut namun karena kedua korban tersebut perempuan jadi tenaga si pelaku ini lebih besar dan sampai akhirnya robek di bagian leher kedua belah korban tersebut kedua pihak korban akhirnya meninggal dunia pengakuan si tersangka juga mengatakan bahwa dia sempat membawa jenazah tersebut dikumpulkan di ruang tamu bahkan yang bersangkutan juga sempat membersihkan darah atau bersimbah darah tersebut sempat darah dibersihkan kemudian kurang dari 14 jam tim kami menemukan yang bersangkutan atau si pelaku inisial M ini di salah satu tebing yang menurut si pelaku itu tempat dia menimba ilmu atau ilmu hitam tersebut setelah dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan yang bersangkutan dapat diamankan dan memang ada tanda-tanda yang bersangkutan ini masih ada hal-hal atau bisikan-bisikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini bahwa yang dibunuh tersebut adalah iblis dan lain sebagainya ini akan kami lakukan pemeriksaan ulang atau persifrasi dari psikiater atau saksi-saksi alih lainnya untuk sangka bang dijarat dengan pasal berapa? yang bersangkutan dijarat dengan dikenakan pasal 338 KAWP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara ada pun barang bukti yang diamankan berupa satu buah kapak, satu buah parang dan baju yang dikenakan oleh si pelaku inisial M terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati